Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Halo, kawan-kawan semua. Dimana pun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil. Maaf, Mang. Itu Aril Mang, bukan Mang Akil. Oh, I'm sorry, Google. Tidak ada maksud. Yaudah, lanjutin aja, Google. Ampun, Mang. Ampun. Sama, Mang aja deh. Biar sih tadi. Oke, siapa takut. Thank you, Google. Jadi selalu hadapi masyarakat senyuman semai. Sipus, gitu kan. Solusin. Biar apa? Iya, betul. Biar ada inspirasi, gitu kan ya. Nih, soalnya kayak gini nih. Berikut merupakan isi persetujuan kali jati yang diadakan di Subang, Jawa Barat, yaitu bla-bla-bla. A. Penyerahan hak atas tanah jajahan Belanda Indonesia kepada pengelolaan Jepang. B. Penyerahan tanpa salat Belanda kepada Jepang. C. Pembebasan rakyat Indonesia dari Belanda pengelolaan Jepang. D. Pembebasan rakyat Indonesia dari belanda pengelolaan Jepang. E. Kembalinya daerah penjajahan Belanda. Oke, kawan-kawan, untuk menyelesaikan ini berarti kita harus tahu dulu. Yang dimaksud dengan persetujuan kerja jati itu apa. Nah, kawan-kawan, perlu kita ketahui bahwa pada tanggal 8 Maret, nih tepatnya itu, pada tanggal 8 Maret, tahun 1942. Panglima angkatan perang, panglima angkatan perang, panglima angkatan perang, panglima angkatan perang India Belanda, India Belanda, oke, yang bernama letnan, letnan jenderal, jenderal hak terporten, hak terporten. Atas nama angkatan perang sekutu Indonesia, menyerah, atas nama sekutu dia, menyerah tanpa syarat kepada pimpinan secara Jepang. Menyerah, menyerah, menyerah kepada Jepang, kepada Jepang. Yang saat itu dipimpin oleh jenderal, kalau mau tahu namanya nih, jenderal boleh, jenderal Hitoshi Imamura. Penyerahan tanpa syarat tersebut ditendai dengan cirinya itu, yaitu adanya perjanjian kalijati, persetujuan kalijati, persetujuan kalijati, persetujuan, 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 kalijati, kalijati. Di mana? Di Jawa Barat, ini dilaksanakan di Jawa Barat, Jawa Barat, yaitu di Subang. Nah, adapun isi persetujuan tersebut adalah, satu, penyerahan hak atas, jadi isinya, isinya itu boleh kalau mau ditulis, boleh, nggak apa-apa, sebagai wawasan pengetahuan, ya. Ini adalah penyerahan, penyerahan, penyerahan apa? Penyerahan hak atas tanah jajahan, gitu, tanah jajahan. Sebelumnya kan dikuasai oleh Belanda, setelah dia menyerah, otomatis, nah, ini diserahkan, hak atas tanah jajahan Belanda di Indonesia, Belanda di Indonesia, Indonesia, kepada Jepang, gitu, kawan-kawan, ya. Oh, jadi kalau begitu, artinya, bangsa Indonesia memasuki periode penjajahan yang baru, yaitu penjajahan oleh Jepang, gitu, kawan-kawan. Oh, jadi kalau begitu, jawaban yang begitu tepat untuk soal nomor satu ini adalah, penyerahan hak atas tanah jajahan Belanda di Indonesia, kepada pemerintahan pendudukan Jepang, yang demikian mengandung arti bahwa, ini kita, Indonesia, memasuki babak baru, atas penjajahan oleh negara Jepang, gitu, kawan-kawan. Jadi, jawaban yang berlipat untuk nomor satu ini adalah yang A, begitu. Oke, next, number two, number two, nih, meskipun kedatangan Jepang sama tujuannya seperti Belanda, apa, sama-sama apa, sama-sama ingin menguasai Indonesia, kan, sama-sama ingin menjajah juga, namun Jepang diterima baik oleh rakyat Indonesia karena, bila-bila karena, ya, rakyat Indonesia baik sekali, gitu, seperti yang ngomong ini, ngarep.com, gitu, ya, enggak, ya, just kidding. Jadi, kenapa? Karena ada alasannya, jadi waktu itu memang Jepang datang ke Indonesia itu tujuannya ingin menguasai Indonesia juga, sama seperti tujuan bangsa Belanda sebelumnya, namun, namun apa, ada beberapa alasan yang dijadikan oleh kita waktu itu, jadi, kita berlainan pendapat, berbeda pendapat, berbeda sikap, gitu, maksudnya, terhadap Jepang, jadi, seolah-olah Jepang itu baik, apa, satu, adanya, alasan yang melatar bagiannya, satu, kita tulis, ya, alasan yang melatar belakangi, itu alasan yang, yang apa, melatar, melatar belakangi, melatar belakangi perbedaan sikap, perbedaan sikap kita kepada Jepang, kenapa? Karena sikap kita kan baik kepada Jepang, alasannya apa? Satu, satu alasan itu, Jepang menyatakan, Jepang menyatakan, menyatakan apa? Jepang menyatakan bahwa, bahwa, kedatangannya, kedatangannya, di Indonesia, kedatangan di Indonesia, tidak singkat, di Indo, gitu, ya, tidak untuk menjajah, katanya gitu, tidak untuk menjajah, jadi, mereka itu menyatakan kepada kita bahwa mereka tidak akan menjajah kita, bahkan bermaksud, ini maksudnya, bermaksud untuk, bermaksud, 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 untuk, untuk apa? membebaskan, membebaskan katanya, membebaskan, membebaskan apa? rakyat Indonesia, dari belenggu penjajahan Belanda, dari belenggu penjajahan Belanda, gitu, katanya, nah, itu alasan mereka, alasan kita baik kepada mereka, ya, mereka karena menjanjikan kepada kita, dan menyatakan bahwa, kedatangan mereka ke sini, ke Indonesia, itu tidak, bukan untuk menjajah, melainkan untuk membebaskan kita dari penjajahan Belanda, itu yang pertama, yang kedua, Jepang melakukan propaganda, nih, Jepang, melakukan, melakukan propaganda, 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 melalui gerakan 3A, melalui gerakan 3A, nah, ini yang sudah kita pelajari dulu, waktu kita masih dulu, di bangku SD, gitu kan, ya, gerakan 3A, apa saja, kalau langsung sarjana, ya, oke, nggak sama saya, kayak saya, langsung sarjana, ya, 1, Jepang, Cahaya, Asia, ini 3A itu, ya, Jepang, Cahaya, Asia, Asia, kemudian, apalagi, Jepang, Pelindung Asia, Jepang, Pelindung Asia, Cahaya, Pelindung, disingkat aja, disingkut, ya, Pelindung Asia, dan Jepang, Pemimpin Asia, pemimpin Asia, di Asia, pakai Asia, ya, jadi, Jepang, Cahaya, Asia, Pelindung Asia, dan Pemimpin Asia, itu propaganda yang lakukan oleh Jepang kepada kita, yang menyebabkan kita berbaik hati kepada mereka, nah, ketiga, yang ketiga, apa, Jepang mengakui sebagai saudara tua, Jepang mengakui, mengakui, sebagai saudara tua, katanya, saudara tua, saudara tua, bangsa Indonesia, bangsa Indonesia, bangsa Indonesia, Indo aja disingkat, ya, yang datang dengan maksud indah membebaskan rakyat Indonesia, itu, yang datang, yang datang, membebaskan rakyat Indonesia, gitu, dengan maksud, yang datang dengan maksud, maksud, membebaskan, membebaskan rakyat Indonesia, karena, dia mengaku bahwa, dia adalah sebagai saudara tua, bangsa Indonesia, katanya, kemudian, dia kedatangannya untuk membantu Indonesia, itu, yang dijanjikan Jepang kepada kita, yang berbaik hati kepadanya, yang keempat, yang terakhir nih, adanya semboyan, adanya semboyan, 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 haku ichiu, haku ichiu, haku ichiu, haku ichiu, haku ichiu, haku ichiu itu apa? haku ichiu itu, ya, itu adalah, dunia dalam, katanya, dunia, yakni dunia katanya dalam satu keluarga dalam satu keluarga dalam satu keluarga keluarga ok dan Jepang adalah dan Jepang adalah adalah apa? adalah pemimpin katanya pemimpin keluarga tersebut yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama yang berusaha menciptakan kemakmuran bersama kemakmuran bersama nah empat hal inilah yang dijanjikan oleh Jepang kepada kita yang menyebabkan kita tidak mengira bahwa kedatangannya untuk menjajah kita jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk nomor dua ini adalah yang mana nih? oh yang A berarti ya Jepang melakukan propaganda melalui gerakan 3A berarti yang A kalau yang B gimana? ada yang semboyan ichiu haku kebalik ya harusnya haku ichiu gitu kan ya ini harusnya kebalik nih yang C Jepang tidak menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah nah justru dia Jepang menyatakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak untuk menjajah gitu gitu ini ya disepakitnya perjanjian oh ini gak nyambung ya jika sembung makan sukro gak nyambung bro gitu ya eh dijanjikannya kemerdekaan misalnya terus Belanda ah enggak ya di majikan ada juga mau membebaskan katanya menjajahkan bukan menjanjikan begitu kalau enggak jadi jawaban yang berikutnya ada yang A begitu ya next number berikutnya number 3 salah satu kebijakan Jepang di Indonesia yakni membentuk organisasi rukun tetangga ah ini yang terdiri atas 10 sampai 20 keluarga untuk mengumpulkan 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 ya sorry ini mengumpulkan untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang disebut A Autotarki B Tonarigumi C Gunseikan D Kinrohoshi dan E Senedan oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa Jepang itu melakukan restrukturisasi menyusun kembali struktur gitu ya diantaranya itu membuat kebijakan 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 Jepang ya kebijakan Jepang Jepang dalam maksud restrukturisasi restrukturisasi restruktur restruktur restrukturisasi menyusun kembali struktur gitu atas karena sebelumnya kan sudah diketahui sudah dikuasai Belanda satu apa saja kebijakannya dia itu membentuk sistem sistem autarki 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 bukan autotarki autarki sorry ini ya salah ngetik nih salah yang ngetik nih siapa yang ngetik saya berarti salah saya am sorry ya autarki gitu maksudnya sistem autarki itu apa nah sistem autarki itu adalah yakni rakyat rakyat kalau mau tahu nggak apa-apa ya sebagai tambahan rasa pengetahuan kita tulis aja rakyat dan pemerintah daerah dan pemda kita singkat pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri wajib katanya memenuhi memenuhi kebutuhan sendiri kebutuhan sendiri iyalah gitu ya masa sama orang lain gitu ya kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang oh untuk menunjang menunjang kepentingan perang Jepang wah seperti dengan perang Jepang gitu katanya nih kemudian yang kedua kebijakan yang kedua itu adalah tentang sistem tonarigumi sistem tonarigumi tonarigumi ini yang opsion B berarti ya apa katanya tonarigumi biar enak disini aja biar menghemat tempat disini kalau tegari itu adalah tonarigumi maksudnya yaitu organisasi rukun tetangga yaitu organisasi organisasi yang kita kenal itu adalah RT gitu ya rukun tetangga yang terdiri dari jadi RT itu dulunya dibentuk pertama kali oleh Jepang berarti ya organisasi rukun tetangga yang terdiri atas terdiri atas terdiri atas katanya 10 sampai 20 kepala keluarga kepala keluarga kakak ya singkat aja kepala keluarga untuk mengumpulkan setoran nah ada tapi ada maksudnya untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang untuk mengumpulkan modus ini berarti ya mengumpulkan setoran kepada Jepang ya gitu ya oke jadi kawan-kawan sekarang kita tahu ya bahwa ternyata peninggalan Jepang yang masih ada sampai sekarang itu yang sangat bermanfaat untuk kita berarti itu adalah pembentukan organisasi RT jadi RT itu adalah pertama kali dibentuk oleh Jepang gitu yang selanjutnya disebut oleh mereka itu adalah tonarigumi gitu yang namanya adalah rukun tetangga gitu kawan-kawan ya oke berikutnya kemudian yang ketiga selain sistem tonarigumi tonarigumi ini Jepang memonopoli hasil perkebunan Jepang Jepang memonopoli jadi memonopoli jadi ini kebijakan-kebijakan Jepang ya hasil perkebunan hasil perkebunan berdasarkan katanya ini berdasarkan kalau mau tahu bolehlah ya ditambahin disini undang-undang nomor nomor berapa 22 tahun tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gunsekan yang dikeluarkan oleh oleh siapa Gunsekan 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 oke ya itu ya kemudian yang keempat yang terakhir kebijakan yang dibentuk oleh Jepang dalam restruktursasi itu adalah adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan Jepang adanya adanya pengerahan 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 apa tenaga tenaga untuk kebutuhan perang kebutuhan perang ya untuk kebutuhan perang inilah kebijakan-kebijakan dalam restruktursasi kita Indonesia yang dilakukan oleh Jepang jadi kalau begitu jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah apa iya betul atau narigumi yang B berarti ya salah satu kebijakan Jepang Indonesia yang membuat organisasi rukun tetangga yang terdiri dari atas 10 sampai 20 kepala keluarga untuk mengumpulkan setoran gitu ya karena ada modus disini itu adalah tonarigumi gitu nih tonarigumi RT nama lainnya kita itu begitu di jijik sedih sedih mantap kalau mantap next number 4 nah number 4 nah selain organisasi yang barusan dibentuk mengenai kebijakan-kebijakannya juga Jepang membentuk organisasi kemiliterian nah yang disebut dengan barisan berani mati adalah oke kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa sebagai penunjang dalam kebutuhan perang maka Jepang itu membentuk organisasi kemiliterian membentuk organisasi kemiliterian diantaranya itu banyak sekali ya yang pertama nih organisasi kemiliterian organisasi oke organisasi kemiliteran organisasi kemiliteran yang dibentuk Jepang ya yang dibentuk Jepang yang dibentuk Jepang dibentuk Jepang nah satu satu apa ada yang disebut dengan Senendan Senendan oke apa Senendan itu nah kalau Senendan itu yaitu barisan pemuda barisan pemuda barisan pemuda ini barisan perang pemuda yang berumur yang berumur yang berumur berumur 14 sampai 22 tahun oke ini Senendan kemudian yang kedua ada Losi Senendan ada Losi yang ini nih kita tulis disini aja ya biar gak capek Losi Senendan itu apa kalau Losi Senendan itu adalah barisan cadangan barisan cadangan barisan cadangan ini barisan cadangan atau Senendan Putri jadi Senendan Putri Senendan Putri gitu ya jadi cadangan gitu ya kemudian berikutnya ada Bakutai Bakutai itu apa nah pasukan nama lainnya itu pasukan berani mati aduh ini kalau ini berani mati berarti hmm betul kemudian berikutnya ada Keibodan Keibodan itu apa kalau Keibodan itu adalah barisan bantu polisi barisan bantu polisi barisan bantu polisi barisan bantu polisi oke yang berusia 23-30 tahun yang berusia 23-35 tahun nah barisan ini di Sumatera disebut Bogodan kalau di Sumatera di Sumatera di Sumatera jadi nanti kalau ada silah lain misalkan kok disini disini maksudnya sorry sorry ini kalau di Sumatera ini Sumatera nama lain nama lain Keibodan itu adalah Bogodan 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 dan Kalimantan disebut Borneo kalau Kalimantan Kalimantan itu disebut Borneo oke gitu kawan-kawan ya berikutnya Hisbullah Hisbullah di bawah aja ya berarti yang keberapanya 1,2,3,4,5 yang kelima ya Hisbullah lima disini Hisbullah kalau Hisbullah nih Hisbullah itu barisan semi-militer untuk orang Islam barisan semi-militer semi-militer militer untuk orang Islam gitu kemudian masih banyak nih ada Heiho yang ke-6 Heiho Heiho bukan Hei Tayo ya bukan Hei Tayo ini Hei Tayo lagu itu ya Heiho yaitu pembantu prajurit Jepang Heiho pembantu pembantu apa prajurit Jepang prajurit Jepang prajurit pembantu prajurit Jepang Heiho itu yang anggotanya berumur 18 sampai 25 tahun nih gitu Heiho itu kemudian Jawa Sentota Tai Jawa Sentota Tai Jawa Sentota I Sentota I Sentota I gitu ya Sentota I apa itu barisan benteng perjuangan Jawa barisan benteng perjuangan Jawa barisan benteng perjuangan Jawa perjuangan Jawa kemudian yang ke-8 ada ada sui sinta i sui pakai i ya suisa pakai SJ sekarang sui sinta i apa itu nama barisan pelopor barisan pelopor wah banyak sekali ya barisan pelopor 9 yang ke-9 itu adalah peta peta apa peta pembela tanah air gitu yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada tentara daerah tentara daerah tentara daerah tentara ya daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada Kumakichi Harada itu ada Goku Tai Goku Goku Tokai sorry Goku Tokai Goku Tokai Goku Tokai itu apa Kops Pelajar ini kalau Kops Kops Pelajar yang dibentuk pada bulan Desember Desember 1944 and then yang terakhir itu adalah Pujinkai yang terakhir itu adalah Pujinkai 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 itu apa Himpunan wanita Himpunan Himpunan wanita Himpunan wanita yang dibentuk pada tangga 23 Agustus 23 Agustus 1943 jadi kalau begitu nama lain dari barisan berani mati yang mana iya betul Baku Tai ya Baku Tai barisan berani mati jawaban yang tepat untuk option 4 ini option nomor 4 ini adalah yang C begitu berarti ya jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 maksudnya itu adalah yang C begitu kawan-kawan understand mantap next nomor berikutnya yang terakhir nih oke kawan-kawan usaha Jepang usaha Jepang untuk menghapuskan pengaruh Belanda di Indonesia ya ini dengan menanamkan kebudayaan menghormati matahari setiap pagi dengan membungkukan badan ke arah timur yang salahnya disebut bla 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 oke kawan-kawan bagus ini pertanyaannya yang bikin pertanyaannya bagus sekali ini yang bikin pertanyaan siapa saya berarti bagus gak ngarep i'm sorry just kidding jadi gini kawan-kawan memang dulu karena kita itu habis dijajah Indonesia itu habis dijajah oleh Belanda otomatis kebudayaan kebudayaan Belanda itu abadi di Indonesia kan sulit untuk dilupakan nah maka ada usaha Jepang untuk menghapuskan pengaruh itu di Indonesia salah satunya dengan menanamkan kebudayaan menghormati Jepang setiap pagi dengan membukukan badan ke arah timur yang selanjutnya disebut dengan Seikerei Seikerei jadi ini jawabannya yang beritempat itu yang B Seikerei itu apa kebudayaan yaitu menghormati matahari setiap pagi dengan membukukan badan ke arah timur nah itu Seikerei di samping Seikerei juga Jepang membiasakan senam pagi gitu ya senam pagi oke kemudian kalau Katakana kalau Katakana ini sebetulnya jenis aksara Jepang ya Katakana adalah jenis aksara Jepang yang pernah diberikan kepada kita dan pernah diajarkan dalam kaitannya memperkuat pengaruh Jepang di Indonesia ini ada jadi aksaranya satu Katakana kemudian ada lagi ini Hiragama ini adalah aksara ya aksara Jepang aksara Jepang yang diajarkan yang pernah diajarkan kepada kita dalam hal memperkuat pengaruh Jepang di Indonesia kemudian ini juga aksara Katakana kemudian apa Hiragama dan satu lagi itu adalah Kanji kanji juga aksara aksara lalu Kimigayo apa kalau Kimigayo pasti sudah tidak asing lagi teknika kita ini adalah lagu kebangsaan lagu kebangsaan kebangsaan Jepang yang mana lagu kebangsaan ini dikenal lagu kebangsaan yang dengan lirik terpendek dengan lirik terpendek si dunia lagu kebangsaan Jepang itu lagu kebangsaan terpendek si dunia yang artinya yang artinya Kimigayo itu kalau ditranslatkan kepada bahasa kita semoga kekuasaan yang berlanjut selamanya katanya begitu ya kawan-kawan kemudian terakhir sebagai wawasan pengetahuan juga boleh ditambahin jadi di samping adanya tadi organisasi militer yang dibentuk oleh Jepang kemudian ada juga restrukturisasi Jepang juga dalam dia memperlakukan mobilitas sosial jadi mobilitas mobilitas sosial yang dibentuk oleh Jepang adalah bentukan Jepang bentukan Jepang yang perlu kita ketahui dalam kaitannya tentunya mempermudah mereka dan juga menunjang kebutuhan-kebutuhan perang terutama di Jepang satu itu adalah adanya pelaksanaan Kinrohoshi ya pelaksanaan nih pelaksanaan kalau sebagai tawahan ada ya pelaksanaan Kin Kin apa Kinros Kinrohoshi Kinrohoshi sorry Kinrohoshi Kinrohoshi itu apa sih Kinrohoshi itu atau latihan kerja paksa ini dalam kurung nama lainnya adalah latihan kerja paksa wah kerja paksa ada latihannya gitu ya latihan kerja paksa nih pelaksanaan Kinrohoshi Kinrohoshi adalah pelatihan kerja paksa gitu kemudian yang kedua ada pelaksanaan remusa nih yang kita kenal itu kan remusa nih sama ya pelaksanaan pelaksanaan remusa atau kerja paksa tanpa bayar selamanya wah ini kejam banget ya apa ini kerja paksa kerja paksa tanpa bayar tanpa dibayar tanpa dibayar tanpa dibayar selamanya jadi kalau masih ada yang kayak gini sekarang ada yang masih kerja tanpa bayaran selamanya itu namanya romusa berarti ya yang ketiga itu adalah pembentukan tonarigumi yaitu tonarigumi ya pembentukan yang tadi sudah kita pelajar ya pembentukan apa tona tonari tonari bumi apa tadi tonarigumi ya itu adalah rukun tetangga begitu kawan-kawan ya terima kasih sudah menonton mengakil mengucapkan selamat belajar semoga berhasil amin see you next sub indo by broth3rmax